cara menyetel pilot skru karbuto kaido pertama-tama dikencangkan mentok ke kanan ini sudah saya tandai pakai spidol hitam bisa dilihat ya untuk pertama kali harus dikasih ke dua setengah satu satu setengah dua dua setengah langsung kita stator motornya pertama dicoba dikencangkan ini kan dua setengah jadi dua satu setengah satu setengah sudah mulai mati dia kita kembali lagi ke dua dua setengah stator lagi coba dikendorin tiga tiga setengah empat empat setengah lima sudah gasnya sudah mulai gak lancar ya mulai mau mati nah mati sudah lima ini empat setengah empat tiga setengah tiga setengah dua setengah stator lagi ya ini masing-masing karburator beda ya tokaido yang satu dengan yang lain beda ada yang dua setengah ada yang sampai lima jadi gak mesti dua setengah tiga tiga setengah empat empat setengah lima juga ada jadi masing-masing karburator beda-beda karena ini bukan Jepang ya kalau ori SGP itu dari Jepang presisi jadi fix di dua setengah atau tiga kalau untuk karburator tokaido beda ini karburator buatan China jadi wajar tidak teratur ya ya kalau teratur bisa mahal nanti jualnya ini maksimal dia bisa beraturan ya menyambung terus ketukannya menyambung terus gak putus sambung putus sambung kalau putus sambung itu seperti ini dua saya kencangan dua ini ya satu setengah ini sudah mulai putus-putus sambung mau mati ini dua dua setengah mulai teratur ya bersambung-sambung gak perlu gas besar tiga tiga juga boleh kalau tiga setengah sudah mulai putus sambung sudah tidak teratur kepala B4 nah ini putus jadi maksimalnya di dua setengah atau tiga ini dua setengah tiga nah ini teratur jadi gak perlu gas besar ya antara dua setengah dan tiga tinggal dipilih mana yang enak atau kalau jeli sangat sensitif telinganya maupun perasaannya tajam bisa nentukan nanti antara dua setengah atau tiga nah ini cara nyetelnya seperti begitu guys gak perlu gas besar cukup waktu langsam dicari RPM yang tertingginya gak perlu gas besar ya langsam RPM tertinggi bila perlu kalau ini sudah terlalu gasnya terlalu tinggi dikecilkan nah kan sudah dapat RPM tertingginya kan tinggal dikecilkan sesuai selera ya tapi lebih bagus RPMnya terjaga di atas karena buat oli mesin supaya ada di atas membasai noken as dan temlar ya supaya mesin sehat ya sekian cara menyetel pilot skru karburator Tokaido berlaku juga untuk karburator lainnya ORI SDP juga bisa ataupun karburator skep maupun yang lainnya langsam dicari yang tertinggi oke sekian terjaga